Pasca kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi, polisi telah memeriksa sang sopir. Anak dari Kasubag, rumah tangga DPRD Provinsi Jambi tersebut memacu kendaraannya karena panik dikejar warga saat sedang berpacaran. Sedan mewah milik DPRD Provinsi Jambi yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi polisi ke unit lakalantas Polresta Jambi. Mobil tersebut terparkir di kantor yang berada di Simpang Pulai, Kota Jambi pada Sabtu siang. Sopir mobil berplat merah telah diperiksa. Kepada polisi yang mengaku panik karena dikejar warga saat berpacaran. Sementara kekasihnya masih menjalani perawatan akibat patah tulang di kakinya di rumah sakit Bayangkara. Saat mereka lagi pacaran, dikejar warga, jadi panik, takut, dan kabur dengan kendaraan. Jadi untuk penumpang sudah dioperasi di rumah sakit Bayangkara, jadi dalam tahap recovery. Mobil sedan mewah yang dikemudikan anak kasubak rumah tangga DPRD Provinsi Jambi merupakan kendaraan dinas mantan wakil ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Sebelumnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mobil sedan berplat merah rusak parah di bagian depan usai menabrak piang reklama. Kecelakaan tunggal terjadi pada Kamis malam di depan sebuah rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, Daok, Kota Jambi. Rick Harsan melaporkan dari Kota Jambi.